Halo, jumpa lagi dengan Agung disini dan di video kali ini saya akan coba share gimana caranya mendapatkan open rate yang tinggi ketika Anda bermain sebagai seorang email marketer atau sebagai seorang list builder atau Anda ingin coba-coba bermain sebagai seorang list builder dan email marketer ya, disini saya akan coba berbagi tipsnya kepada Anda dan ini adalah studi kasus dari saya gimana caranya saya mendapatkan open rate yang tinggi oke, sebelumnya saya ingin membahas tentang open rate yang tinggi itu saya akan masuk ke get response saya, kemudian saya sudah login di get response saya dan ini adalah tampilan dari time based autoresponder apa maksudnya time based autoresponder? time based autoresponder ini adalah email follow up yang terkirim secara otomatis jadi otomatis ke sini, ke subscriber Anda jadi otomatis terkirim, jadi ini bukan email yang di create newsletter ini ya kalau create newsletter ini kan gak abstrak ya, kadang ada bisa kirim hari ini, ya kirim hari ini, besok-besok gitu kan jadi memang tidak berdasarkan time based kalau time based ini sudah otomatis terkirimkan oleh si ini si siapa? si sistemnya, sistem dari autorespondernya ya oke, untuk menunjukkan bahwa saya gak bohong bahwa open rate saya itu saya tinggi dan tahun lalu itu saya bermain-main, sebelum ini ya, sebelum saya share ini ya tahun lalu itu saya bermain-main dengan salah satu niche salah satu niche, niche-nya gak begitu besar juga, gak begitu kecil juga ya saya coba bermain-main di sana apakah saya bisa terapkan open rate yang tinggi pada niche ini? ternyata bisa nah, niche apa itu? kebetulan saya tidak bisa kasih tahu niche-nya apa yang jelas niche-nya bukan make money online itu niche-nya ya, di luar make money online lah di luar cara cari uang atau bisnis internet lah saya akan masuk ke campaign saya di sini dan saya blur ya, maaf ya soalnya menjaga privacy dan di sini anda bisa lihat bahwa open rate dari keseluruhan nih ini adalah all autoresponder keseluruhannya adalah 94% artinya sangat tinggi sekali ya strategi sekali dan complement rate-nya dan unsubscribe rate-nya ini sangat rendah sekali ya, oke kalau misalkan mau lihat email-nya satu-satu juga boleh jadi kan ini all ya anda lihat di sini kan kecentrang semua nih ya kan gimana caranya sorry, kalau misalkan ada yang buat satu-satu, boleh ini email pertama setelah mereka subscribe 130% ya jelas karena setelah subscribe kita tawarkan mereka sebuah lead magnet ya, atau sebuah produk ataupun sebuah solusi permasalahan mereka tentu saja open rate-nya akan sangat tinggi sekali karena mereka sangat tertarik dengan apa yang kita tawarkan ya, nanti saya akan bahas lalu email kedua yang saya kirim lihat ini masih tetap tinggi ya 93% tapi walaupun click to rate-nya rendah ini kenapa? karena memang email yang kedua ini belisi tips jadi memang tidak ada jualan di sini ya lalu email yang ketiga yang saya kirim anda bisa lihat di sini 81% dan klik to rate-nya bisa rendah karena memang ini ya tidak saya tidak tawarkan jualan atau saya tawarkan cuma soft selling aja ya lalu yang keempat 1, 2, 3, 4 yang keempat anda bisa lihat di sini 87% tetap tinggi dia anda bisa lihat di semua di atas 70% ya lalu ada yang email keberapa nih email kelima ya email kelima ini 73% ya lumayan lah tadi masih ada 70% lalu email yang berikutnya nah ini 119% anda bayangkan jadi open rate-nya itu tetap tinggi kenapa bisa tetap tinggi gitu ya nanti saya akan jelaskan di bagian ini ya bagian explanation lalu ini cuman lihat di sini lihat 91% dan 41% dan waktu ini memang di sini memang saya menawarkan ke mereka sebuah hard selling ya hard selling itu saya mendapatkan dari 220 yang terkirim 202 yang membuka email ini dan yang mengklik adalah 92 artinya ini sangat tinggi sekali ya klik to rate-nya sangat tinggi sekali kenapa? karena ketika anda sudah membangun trust ke mereka ya anda sudah membangun hubungan ke mereka mereka akan dengan mudah membeli atau mengikuti apa yang anda tawarkan dan anda sarankan nah nah sekarang anda mungkin tanya-tanya kepada saya itu gimana bro caranya kok bisa tinggi gitu open rate-nya nah di sini ya anda memang membutuhkan suatu skill ya suatu skill yaitu copywriting memang betul copywriting itu sangat betul anggap mutlak sekali butuh kalau misalnya anda yang email marketer tapi copywriting anda juga membutuhkan yang namanya hubungan hubungan dengan customer saya agak bingung menyebutnya apa ya kalau di luar itu ada namanya relationship apa gitu cuman kalau saya menyebutnya hubungan lah hubungan anda dengan subscriber anda nah pertama-tama ya kalau misalnya anda bingung cara membangun list anda harus mempunyai sebuah lead magnet terlebih dahulu apa itu lead magnet lead magnet ini adalah produk yang anda tawarkan sebagai ganti dari mereka memberikan datanya ke kita misalkan ya lo mau ini gak mau kurus gak gitu kan lo gendut ya lo mau kurus gak oh kalau lo mau kurus lo masukin aja nama lo dan email lo nanti gue kasih nih produk tips atau produk biar lo cepat kurus gitu jadi itu pertukaran jadi mereka dengan suka rela memberikan datanya kepada anda dan anda memberikan ke mereka tips ya dan kebanyakan orang yang ketika bermain lead magnet ini ya mereka begitu orang subscribe subscribe ke ini ke autoresponder mereka gitu kan ke website mereka atau switch page mereka biasa langsung tawarkan hard selling itu gak ada yang salah gitu gak ada yang salah dengan tawarkan hard selling tapi kalau studi kasus saya disini saya tidak menawarkan mereka hard selling karena yang saya tawarkan adalah solusi terlebih dahulu saya tawarkan mereka solusi terlebih dahulu biar mereka happy ya kan mereka happy mereka senang dan mendekat nah setelah saya tawarkan ini kan saya tawarkan saya berikan tips dan solusi ya kan lalu barulah saya melakukan hard selling nah tapi biasanya juga terjadi sales ya atau terjadi lead gitu atau terjadi konversi itu biasanya di email setiap email itu terjadi konversi tapi konversinya tidak sedahsyat ketika kita melakukan hard selling saya biasanya melakukan soft selling itu seperti ini ya kan nah misalnya saya melakukan soft selling itu silahkan download page berikut misalkan Anda sudah membuat lead magnet seperti ini apakah Anda ingin kurung silahkan download free video training berikut ya kan setelah Anda download misalkan Anda kasih nama misalkan gini eh sorry Anda termasukin di take you page-nya seperti ini silahkan download page berikut ya kan segala macam nah disini biasanya saya masukkan link jualan saya disini ya kan dan biasanya juga kalau misalnya saya taruh disini bisa saya taruh di PS ingin tahu lebih banyak atau Anda ingin kurus itu lebih cepat silahkan masuk kesini tapi disini biasanya si audience masih belum ini masih belum trust sama kita lu itu siapa sih gitu kan lu itu siapa dan kenapa gue harus membeli produk dari lu nah pada waktu saya mengirimkan tips ke mereka di email kedua ya kan saya juga langsung mengirimkan tips lagi ya kan tips lagi yang bermanfaat ya benar-benar tips yang saya berikan adalah tips yang premium artinya tips yang memang benar-benar berkualitas gitu tentang masalah mereka gitu kan lalu di email ketiga saya melakukan interaksi nah interaksi ini kan dan akhirnya si interaksi ini berupa apa sih berupa pertanyaan misalkan apakah Anda kebingungan segala macam silahkan ajukan pertanyaan kepada saya dan sebisa mungkin nanti akan saya jawab gitu ya lalu ada juga quiz saya membelikan quiz misalkan mana yang paling benar jawabannya nanti saya akan umumkan di simpel berikutnya dan saya jelaskan kenapa alasannya gitu ya dan ini adalah jawab dan email ketiga ya yang saya kirimkan itu sorry ini seharusnya email keempat ini nah email keempat ya ini adalah jawaban sorry ini adalah jawaban dari email ketiga dan disini kita sudah mendapatkan yang namanya trust nah lalu sekuensnya berlanjut seperti itu jadi tips interaksi jawaban gitu terus jadi kita akan membangun trust secara instant ya gak instant juga sih tapi ya bisa dibilang instant juga sih ya secara instant jadi Anda bangun trust disini intinya Anda bangun trust dan hubungan nah kalau misalkan Anda tanya ke saya gitu kan bro itu jangka waktu kirim email time base nya itu berapa lama nah kalau misalkan Anda lihat disini disini ini saya mengirimkan email yang disini itu jaraknya itu rentan waktunya cuma satu hari jadi artinya tidak ada jeda tidak ada jeda sama sekali ada sih jeda mungkin satu atau dua kali gitu ya ada jeda jadi waktu saya melinginkan email ini ya ini tidak ada jeda hampir sorry hampir tidak ada jeda mungkin dalam waktu seminggu mungkin saya mengirimkan email sampai enam kali gitu kadang-kadang kalau misalkan saya lagi nawarin produk yang ini produk premium yang lain biasanya saya kirimkan saat itu sampai dua kali sampai tiga kali gitu lalu kalau Anda nanya ke saya kan itu nanti apa nggak nggak annoying awalnya saya pikir juga kayak gitu awalnya saya pikir juga kalau misalkan kita kirimin email terus-terusan ke subscriber bakal jadi annoying gitu kan bakal jadi mengganggu tapi ternyata nggak juga ada beberapa ada subscriber di list tertentu yang memang menyukai ini menyukai apa ya menyukai cara seperti ini gitu jadi mereka memang membutuhkan informasi terus dari Anda gitu dan akhirnya sekandainya disini Anda bisa lihat bahwa di antara total saya mendapatkan respon ini 97% ya total eh sorry 94% saya mendapatkan respon yang sangat bagus sekali ya kan dan ini membuktikan bahwa teori bahwa kalau misalkan Anda kirim email misalkan jarang-jarang nanti biar subscribernya nggak keganggu biar nggak ini itu nggak benar juga jadi Anda harus ngetes sendiri jadi memang kalau ada beberapa orang yang memang nggak suka yang nggak suka kalau dikirim email terus-terusan tapi ada juga beberapa orang di niche market tertentu yang memang suka ketika mereka dikirimkan email terus-terusan ya oke dan itu adalah tips dari saya gimana caranya open rate biar tinggi yang itunya dari video ini adalah Anda harus membangun trust dan hubungan Anda harus membangun trust dan hubungan Anda dengan subscriber Anda dengan subscriber kalau misalkan Anda nggak dapat trust gitu kan kenapa mereka harus membeli produk dari Anda gitu sedangkan Anda itu nggak tahu siapa gitu ibaratnya gitu kan jadi kalau Anda memposisikan diri Anda bahwa Anda adalah orang yang expert dibilang tersebut dan Anda adalah orang yang layak mereka percaya dipastikan bahwa open rate akan sangat tinggi sekali dan bahkan email Anda itu sangat dinanti-nanti dan waktu saya main di sini yang saya tunjukkan kepada Anda ini saya kan membuat sequence itu selama berapa hari ya eh sorry 20 hari gitu ya 20 hari kurang lah setelah 20 hari itu kan otomatis sequence itu nggak jalan kan banyak orang yang ngirim-ngirim-ngirim saya gitu kan kapan tipsnya ada lagi gitu kan gue nungguin tips lo nih kapan nih ada masalah apa di sana gitu ada yang bisa kita bantu bahkan mereka mencoba-coba untuk menghubungi kita karena apa karena mereka merasa tips dari kita itu bermanfaat karena saya sudah membangun trust ke mereka dan saya juga sudah membangun image bahwa saya adalah orang yang layak mereka percaya dan itu adalah tips gimana dari saya gimana caranya biar open rate Anda tinggi ya jadi kalau misalkan Anda masih bingung ya kan sebenarnya nggak perlu ilmu copywriting yang terlalu tinggi juga nggak perlu yang penting kalau mereka harus tahu dulu bahwa email dari Anda itu bermanfaat aja itu pasti open rate Anda pasti tinggi jadi Anda nggak perlu email-email apa tidak perlu strategi copywriting yang terlalu ngejelimet yang copywriting serilhanat saya pikir sudah cukup oke itu demikian tips dari saya semoga bermanfaat dan kebetulan ini adalah hari Jumat dan saya mesti siap-siap untuk soljung ya oke sampai ketemu di video-video berikutnya ya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati